Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba praktek gimana sih caranya menggunakan tools Delet Shopee Advance dari Clubbot. Tonton sampai habis ya! Nah, jadi Delet Advance ini tools andalan banget bagi teman-teman yang punya banyak toko dan juga produk. Namanya usaha, pasti ada lah ya masa-masa waktu riset belum ketemu winning produknya. Jadi harus ganti produk lagi atau justru ada produk yang ternyata bermasalah dan lain-lain. Nah, yang kayak gini nih perlu difilter biar produk yang ada di toko teman-teman adalah produk-produk berkualitas dan berpotensi terjual aja. Masalahnya, karena ngefilter puluhan ratusan produk itu ribetnya pake banget, makanya muncullah si Delet Advance ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung praktek buat Delet produk tertentu. Pertama, kita buka tools Delet produk Shopee, lalu masukkan email dan password Shopee-nya. Di sini saya sudah menyiapkan email dan juga password, jadi tinggal saya copy paste aja. Di pengaturan lingkup penghabusan, teman-teman bisa milih beberapa filter. Ada filter lewati produk terjual, produk habis, produk diarsipkan, habis atau diarsipkan, produk di blokir, dan juga belum di upload. Ini saya kasih contoh lewati produk terjual, jadi nanti produk yang ada penjualannya tidak akan ikut terhapus. Kalau untuk batasan hari, adalah batasan habis produk dari terakhir upload sampai awal upload. Misalnya, dulu awal upload tanggal 30 bulan 3, dan terakhir upload hari ini tanggal 27 bulan 4. Nah, teman-teman pengen hapus produk sebelum tanggal 5, maka cara menghitungnya dimulai dari hari ini sampai tanggal 5, jadi batasan harinya ditulis 22. Filter keyword fungsinya untuk memfilter nama produk yang akan dihapus. Saya kasih contoh di sini produk minyak. Kalau fitur view di bawah ini, gunanya untuk memfilter produk-produk yang mendapat view tertentu. Misalnya, teman-teman pengen menghapus produk yang punya view di bawah 10, jadi tinggal ditulis angka 10. Untuk jumlah produk adalah berapa banyak produk yang mau dihapus. Misalnya di input angka 3, maka nanti yang terhapus cuma 3 produk saja. Kalau sudah selesai setting, maka selanjutnya tinggal klik start action. Seperti biasa, habis itu buka proses monitor, lalu klik perintah paling bawah untuk mengecek proses delete-nya. Oh ya teman-teman, nanti kalau semisal muncul chrome yang bergedip-gedip kayak lampu disco, langsung diklik aja ya, biasanya itu sedang proses login. Habis itu, tunggu sampai selesai proses login-nya. Nah, kalau sudah muncul keterangan seperti ini, jadi proses login-nya sudah berhasil. Setelah itu, kita cek lagi proses monitoring-nya, udah selesai apa belum, dan juga prosesnya apakah sudah berhasil. Bisa dilihat di bagian ini sudah ada keterangan sukses dan juga jumlah produk yang berhasil dihapus. Tadi di awal saya inputkan, jumlah produknya berjumlah 3 dan sekarang juga sudah berhasil untuk hapus 3 produknya. Gimana? Ternyata mudah banget kan langkah-langkahnya? Nah, delete advance ini memang berfungsi banget, misal teman-teman pengen ganti produk-produk yang lama dan belum laku jadi produk-produk baru yang lebih berpotensi terjual. Ada support untuk Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sampai sini dulu ya videonya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!